Halo guys, welcome to Refilms. Nah, film Captain Marvel saat ini masih menjadi perbincangan hangat bagi seluruh pecita film di dunia. Film ini selain merupakan film Marvel pertama di tahun 2019, ini juga merupakan film superhero wanita pertama yang dibuat oleh Marvel. Dan Captain Marvel pun digadang-gadang akan memainkan peranan penting di film Marvel selanjutnya yaitu Avengers Endgame pada bulan April nanti. Di film ini juga banyak adegan-adegan yang menjelaskan cerita di film-film Marvel yang lainnya atau bisa dikatakan asal-usul dari cerita tersebut. Namun, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan bell-nya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari film. Dan spoiler alert buat kalian yang belum nonton, buat kalian yang udah dan mau lanjut, yuk kita mulai. Yang pertama, awal mula Nick menggunakan penutup mata. Jika kita lihat di film-film Marvel sebelum film Captain Marvel ini, Nick selalu ditampilkan menggunakan penutup mata di salah satu matanya. Namun di film ini, Nick mudah ditampilkan dengan kedua mata yang utuh. Di sini juga dijelaskan bagaimana Nick akhirnya bisa menggunakan penutup mata. Ketika Captain Marvel berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya, Nick tampak bermain dengan goose, yaitu dengan cara menggendongnya. Seperti yang sudah diketahui di bagian sebelumnya, goose bukanlah kucing biasa, melainkan sebuah ras alien flerken yang bisa mengeluarkan tentakel dari mulutnya. Itu digunakan ketika ia mengelawan beberapa kaum kri dan ketika ia memakan tes rak. Nah, ketika Nick bermain dengan goose dengan cara menggendongnya, mungkin goose sedikit terganggu. Yang akhirnya, secara refleks, goose pun mencakar mata dari Nick Fury. Dan mata tersebut pun akhirnya terluka. Pada awalnya, Nick hanya membiarkan mata tersebut yang dikiranya akan sembuh. Namun di akhir film, Nick terlihat sudah memakai penutup mata. Walaupun, Coulson pun juga sudah memberikan beberapa pilihan mata untuk Nick. Namun, Nick menolak semua itu dan tetap memilih untuk memakai penutup mata sampai dengan sekarang. Yang kedua, awal mula Project Avengers. Di akhir film, ketika Nick lebih memilih menggunakan penutup mata dibandingkan mata yang dipilih oleh Coulson, ia sedang melihat sebuah foto. Di saat yang bersamaan, ia juga sedang menuliskan sebuah proyek untuk mencari manusia-manusia super lainnya di dunia. Foto yang dilihat adalah foto Maria Rembu, Dr. Lawson, dan Carol Danvers. Ketika melihat foto tersebut, terdapat sebuah tulisan di bagian badan pesawat yang ada di seberah Carol, yaitu Avengers. Setelah melihat foto tersebut, ia pun merubah nama proyek tersebut dengan nama The Avengers. Yang ketiga, penjelasan bagaimana Nick bisa memanggil Captain Marvel. Ada satu adegan ketika Nick mengeluarkan pager-nya untuk meminta bantuan kepada Team Shield ketika ia dan Carol dikurung di fasilitas Pegasus. Nah, Team Shield pun datang setelah dipanggil oleh Nick Fury. Dan ternyata, mereka bukanlah Team Shield, melainkan kaum Skrull yang menyamar. Yang memaksakan Captain Marvel untuk bertarung beberapa kali dengan kaum Skrull tersebut. Setelah berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Captain Marvel pun mengambil pager milik Nick. Namun, di akhir film, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, Captain Marvel mengembalikan pager milik Nick yang sudah dimodifikasi atau diupgrade olehnya. Sehingga, ia bisa memanggil Captain Marvel dengan jarak 2 galaksi. Dan ketika memanggil Captain Marvel, maka akan muncul logo Captain Marvel di pager milik Nick tersebut. Namun, Carol mengingatkan bahwa Nick hanya boleh memanggilnya ketika keadaan benar-benar genting. Ini pun menjelaskan adegan di post-credit scene film Avengers Infinity War. Ketika itu, Nick memanggil Captain Marvel sebelum ia menjadi debu menggunakan pager-nya. Dan ini juga menjelaskan kenapa Nick baru memanggil Captain Marvel di saat separuh populasi dari dunia menghilang akibat peristiwa di Avengers Infinity War. Itu karena Carol mengingatkan bahwa Nick hanya boleh memanggilnya ketika keadaan benar-benar genting. Dan pada saat itulah, dunia benar-benar genting dan benar-benar membutuhkan sosok Captain Marvel. Nah guys, tadi adalah beberapa adegan di film Captain Marvel yang menjelaskan cerita atau adegan yang lainnya di film-film Marvel lainnya. Kalau kalian mungkin ngerasa melihat adegan lain yang belum disebutkan di video ini, jangan lupa tulis di komen di kolom komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe, nyalakan belnya, dan share. Sekian untuk Karine N, Oleh Sebi Kreatif. Terima kasih.